Oke bosku selamat berjumpa kembali ya di channel kami bengkel pelik servis dimana tutorial kita pada kesempatan sore hari ini yang sudah menjelang sudah maghrib ya dimana ditampilan media kita ada ini satu unit blok RS King yang Ori dan ada satu lagi blok RS King yang KW jadi apa-apa saja perbedaannya simak videonya semoga bermanfaatnya buat sahabat subscriber ataupun buat para pengguna motor Yamaha RX King oke dan sebelum kita lihat video kita tetap kami katakan jangan lupa like komen subscribe share dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video video yang terbaru dari bengkel kami dan tetap kami katakan salam sehat salam sukses salam gaspul salam 135 salam satu raja dari Yamaha RX King oke mantap oke jadi disini akan kita bahas apa-apa saja perbedaannya nah jadi ini ini untuk Yamaha RS King disini ada tulisan YP2 ataupun YP1 untuk biasanya ada YP1 YP2 oke jadi disini ciri-ciri perbedaan Ori ataupun KW disini sangat tampak jelas sekali kalau disini ada YP1 dan disini ada juga ada seperti ini ini ada bulatan tetapi kalau dia Ori ini selalu miring ya miring nah ini 4 garisnya miring yang bulatan ini ada di garis miring seperti ini ada juga yang agak vertikal ya vertikal ada juga itu angka pertama dan untuk dari segi warna ini agak gelap-gelap gitu karena ini bekasnya jadi agak pekat-pekat warnanya itu ya dan yang perlu kita cek juga disini ada juga untuk nomor-nomor nomor bloknya 3KA20 132 cm3 nah ini ya jadi biasanya untuk KW pun ada tetap dia untuk untuk segi blok dia agak kasar ya ataupun agak kasar lah kita katakan bahannya oke jadi untuk setelah itu jadi disini disini pun untuk bagian bawahnya ini biasanya kalau untuk Yamaha yang Ori ini untuk bagian untuk memeran ini disini untuk ininya agak tipis ya kalau dia yang KW biasanya ini agak lebar ini kenanya ketika ini dilakukan pemapasan jadi seperti itu ya dan yang sebagian lagi disini ini ada juga ya untuk bagian boringannya ini disini masih ada tampak orinya ya ini masih ada kode partnya 3KA ini masih Ori berarti untuk boringan ataupun bambunya ini masih bawaan daripada pabrik berarti ini belum ada portiran masih orinya oke baru yang terakhir ada juga disini ini ya 2P ini tetap masih dari pada pabrikannya jadi disini pun masih nampak semua yang kulit-kulit jeruknya ini jadi untuk diameter ini pun masih datar ya tidak ada yang tinggi ataupun yang apa dan untuk ini tadi udah siap untuk orinya jadi sekarang akan kita bahas juga untuk KWnya ini kalau kita lihat ini sama-sama menggunakan 3KA 20 132 cm jadi kalau disini kita lihat ya ini sudah agak halus tetapi kalau sedangkan warnanya pun sudah agak kilat tetapi untuk tadi yang aslinya dia warna kulitnya agak gelap-gelap ya ini sangat tampak jelas bedanya oke baru untuk bagian baliknya tadi nah disini disini dia sama-sama menggunakan blok YP2 tetapi kalau di orinya ataupun di KWnya di KW ini tidak ada seperti yang kita lihat ini ini ada bulatan tadi yang kita bilang dari awal pertama ini mereng dan ada juga dia yang KW tetapi garisnya lurus nah tapi kalau disini lebih jelas lagi dia yang KW karena untuk bulatan seperti ini tidak ada di bagian blok YP ini yang KW berarti ini udah KW bawahan ini ya oke jadi seperti itu jadi untuk ininya pun agak jelas sekali ini ini nampaknya agak kulit jeruknya agak lebih kulit mengarah ke kulit jeruk dia kalau ini udah agak licin bahkan warnanya pun sudah agak lebih kilat jadi seperti itu dan kebetulan juga memang untuk ini sudah pernah dibambu ya ini sudah nampak ada bekas baut nah ini ini ya oke dan untuk medianya pun untuk bagian ini untuk boringannya ini sudah tidak sama lagi tingginya nah untuk bagian boringnya sudah agak agak lebih ke bawah dia nah jadi dan terakhir tadi untuk bagian ini gimana dia ini nah disini hampir sama ya dengan apanya nah dengan orinya untuk bagian bawahnya ini 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 agak tipis sikit untuk yang apa untuk yang KW ada juga di nih agak lebar sekali nih yang terdapat ini nah ini ada yang tipis tapi yang jelas untuk ori dia pada umumnya ini sangat sedikit untuk dapat ininya nah ini ya jadi ini saja oke sangat jelas ya nah ini jadi tadi jadi disini kesimpulannya dari nomor dia ya nomornya ada perbedaan dari kulit pun ada kalau dia yang ori dia agak kulit jeruan kalau yang KW dia cenderung ke kilat nah itu dia oke jadi demikianlah tutorial dari bengkel kami pada kesempatan sore hari ini semoga bermanfaatnya buat kawan-kawan sekalian dan telah kami katakan salam sehat salam sukses salam gaspul salam 135 salam satu raja dari bengkel kami oke thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati